Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, kuburan masal ditemukan di Izium. Hal itu diungkapkan Zelensky pada Kamis 15 September 2022. Namun Presiden Ukraina itu tak menyebutkan rincian jumlah mayat yang ditemukan atau penyebab kematiannya. Izium merupakan kota yang berhasil direbut kembali dari pasukan Rusia. Sementara polisi daerah setempat mengatakan ada sekitar 440 kuburan ditemukan di Izium. Penyebab kematian itu dikarenakan tewas ditembak ataupun tewas dalam serangan penembakan. Zelensky pun menyamakan Izium dengan kota Buca dan Mariupol yang menjadi simbol kekejaman selama invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, pasukan Rusia meninggalkan kota Izium pada Sabtu 10 September 2022. Ini merupakan kemunduran Rusia di salah satu garis depan utama perang. Sebelumnya, pasukan Rusia menggunakan Izium sebagai basis logistik untuk menyerang wilayah Donbass. Terima kasih telah menonton!